Nah itu orang seperti itu yang berusaha memirip-miripkan dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga terkesan ada aura-aura yang berbeda Ini ilatnya, lihat Apa hakikat hukum daripada patung-patung dan gambar-gambar dalam syariat islam Sekarang kita tampilkan dulu teman-teman sekalian dalil-dalil yang melarang itu Dalam konteks apa kemudian dilarang Pertama, ada di kalangan para ulama nanti yang berpendapat Keharaman mutlak Saya tuliskan pendapat para ulama Haram mutlak Ini yang berhati-hati Haram mutlak Ini periode dulu ya Jadi apapun jenisnya Mau gambar apapun Sepanjang dari yang bernyawa Ada rohnya, bernyawa Ingat, pembahasan kita ini pada gambar yang bernyawa Bukan selain ini Jadi kalau anda gambar misalnya pohon-pohon Air, pemandangan Itu gak ada masalah Itu sepakat semua ulama itu gak ada masalah Yang jadi persoalan gambar-gambar dari yang bernyawa Manusia, hewan, dan seterusnya Nafas dengan ini Itu perdapat pertama mengatakan haram mutlak Apa dalilnya? Kalau melukis Melukis ingat Saya katakan ini Mulai dari pendapat ulama Dahulu ya Yang konvensional Yang terdahulu Yang belum ada pada masa itu fotografi Ingat Yang belum ada pada masa itu handphone Yang belum ada pada itu kebutuhan KTP Pasport dan sebagainya Jadi mereka memandang Ini haram mutlak Gak boleh orang gambar-gambar sesuatu Apa kemudian dalil-dalilnya? Pertama Atau kita turunkan An-nasul awal Dalil yang pertama Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Sahih keduanya Dari Sayyida Aisyah Semoga Allah meridai kepada beliau Dari Nabi SAW bersabda Awas Orang-orang yang paling keras siksaannya Asyad Paling keras siksaannya Jadi kalau ada Orang yang disiksa di neraka misalnya Mohon maaf Ini dipukulnya pakai tempat tisu Yang ini lebih keras lagi Pakai batu sekalian Ada orang yang cuma dicelupkan ke neraka Cuma Cuma itu bukan cuma-cuma biasa Cuma dengan segala sakit di dalamnya Quran surah keempat ayat 56 Begitu dicelupkan Hancur semuanya Celupkan Ini lebih keras lagi Tarik sekencang-kencangnya Celupin Gitu kan Lagi-lagi Paling keras Siapa dia? Lihat Yaitu orang yang mencoba-coba Memirip-miripkan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan itu terkesan Seakan ingin menyaingi ciptaan Allah Yudahin Kalimatnya Yudahiu Bukan yushabihu lagi Jadi bukan tashabuh lagi Tapi mudahat Mudahat Jadi Nabi seakan memberikan gambaran Kebanyakan orang-orang yang melukis itu Ketika dia mulai melukis Ini ambil pendapat pertama ya Kata para ulama hadith ini Pertama memberikan kesan bahwa Kenapa muncul siksaan yang besar disini Karena kecenderungan orang Ketika membuat sesuatu yang bernyawa Itu ingin membuat semirip mungkin Lukis Ingin melihat wajahnya Begitu jadi Oh mirip ya Ada kekaguman di dalamnya Ini yang paling berbahaya Ketika muncul kekaguman Pada sesuatu yang dibuatkan Pada hal yang bernyawa Ini persoalannya bukan sekedar siki Tapi ada nilai akidah disitu yang terkotori Akidah mulai bahaya Seakan-akan ada yang bisa membuat Yang mirip seperti ciptaan Allah Maka nanti kita akan lihat Bagaimana hadith selanjutnya Pada yang seperti ini Bikin patung Ada madam lilin Madam batu Ada macem-macem Tuh Dibuat Mirip Anda sih sebagian orang belum paham Tiba-tiba foto di sampingnya Foto Ceklik gitu kan Tapi persoalannya Ketika ada kekaguman Kedahsyatan ke situ Bahkan menghadirkan suasana tertentu Auranya seperti Mendapati aslinya Ah seperti seakan-akan bersamanya Bahkan kadang-kadang terjadi penipuan luar biasa Ceklik Sedang berfoto Bersama Obami Misalkan Misalkan Yang lain udah gak ada Supaya kita menyebut kalimat yang berbeda Mirip wajahnya Dan dikesankan pada orang lain Sedang berada bersamanya Sudah dosa kuadrat Dosa kuadrat Dosa pertama bersama sesuatu yang salah Dosa yang kedua Mencoba mengelabui orang lain Paham ya Hadirkan sini Jangan dipotong video saya Awas hati-hati ya Kita mencari cara yang terbaik Nah itu orang seperti itu Yang berusaha memirip-miripkan dengan ciptaan Allah SWT Sehingga terkesan ada aura-aura yang berbeda Ini ilatnya Lihat Lihat Dampak Sebab hukumnya Ilatnya Kenapa dilarang dengan sangat kuat Karena dikhawatirkan Merusak bukan hanya ke fikir Tapi ke akidahnya Ada sesuatu yang diturunkan Takut merasa ada sesuatu yang aura besar disitu Ada kemiripan Maka yang seperti ini Lihat hadis selanjutnya Rawal-Bukhari wa muslim wa ashabu sunan Annal nabiya s.a.w.a.qal Diliwayatkan tidak main-main Di Al-Bukhari disebutkan Di muslim disebutkan Di ashabu sunan Sunan-sunan Hadis-hadis Kalau dalam ilmu hadis Sunan itu artinya Kitab-kitab yang disusun isinya Berdasarkan urutan fiqih Kitab-hadis yang disusun berdasarkan urutan fiqih Yang lainnya jami' Jami' itu Kitab-hadis yang disusun berdasarkan urutan umum Semua pembahasan Biasanya babul iman dulu Bab-akidah Terusannya ibadah Mu'amalah dan seterusnya Tapi kalau sunan Ingat Beda antara sunan dalam istilah hadis Sunan dalam istilah usul fiqih Sunan dalam istilah fiqih Dan sunan dalam istilah sejarah itu beda Lain Kalau disebutkan dalam istilah hadis Maksudnya kitab-hadis yang disusun berdasarkan urutan fiqih Seakan-akan Ini penulis kitab ini ingin mengatakan Jangankan di kitab-hadis urusan aqidah Di kitab hadis urusan fiqih pun disebutkan celahan pada yang demikian Apa yang dimaksudkan? Inna ashaba hadis suar Yu'adzabuna yawmal qiyamati Yuqalu lahum ahyu maa khalaqtum Orang-orang yang membuat seperti ini Dimirip-miripkan dengan ciptaan Allah Sehingga terkesan orang lain mengaguminya dengan mengatakan Mirip ya Bagus ya Seakan-akan ada ya Maka orang ini akan dipanggil di hari kiamat Sebelum disiksa Kemudian diberikan oleh Allah penghinaan pada saat itu Dihinakan Coba berikan nyawa itu Ayo berikan nyawa Kamu pengen jadi saingan saya Ayo hidupkan, tiupkan roh kepadanya Maka ketika dia tidak mampu dan memelas Maka dicelupkanlah ke neraka Ini yang merasa jadi saingan saya Hancurkan, hancurkan, hancurkan Begitu hancur, angkat kembali Hancurkan lagi, angkat kembali Hancurkan lagi Dan dia tidak akan pernah keluar dari siksaannya Tidak akan pernah keluar Ini yang pertama Teruskan Nas yang ketiga Dari Abu Zura'ah Tiba-tiba saya datang bersama sahabat Abu Hurairah Kemudian saya mengunjungi rumah Marwan bin Hakim Ketika mendapati disitu banyak gambar-gambar Bahkan ada yang tersusun Dan membentuk satu bentuk-bentuk tertentu Ada yang digambar Ada yang jadi patung-patung Sebagian Maka dibacakanlah hadis Nabi Hadisnya hadis Qudsi Yang tadi menyebutkan Dia'adab Yang tadi menyebutkan Dihinakan Yang ini disebut manusia paling zalim Dan siapa orang yang paling zalim Dibandingkan orang yang berusaha Membuat ciptaan Ingin menyaingi ciptaanku Tapi belum selesai Kalau mau dibikin Bikinlah yang tidak bernyawa Silahkan bikin misalnya Gambar-gambar patung-patung Bisa kemudian Dari biji-biji jagung Bisa kemudian Dari biji-biji tumbuhan yang lain Ataupun gandum dan sebagainya Jadi Gambaran hadis-hadis ini Banyak hadisnya Saya berikan contoh Sebagai dalil dari kelompok yang pertama Teman-teman sekalian Bahwa untuk kehati-hatian Pada gambaran-gambaran yang bernyawa Kelompok ulama pertama Memilih untuk hati-hati Dan mengharamkan secara mutlak Mereka khawatir Kalau dibikin-bikin Bikin seperti ini Memang awalnya Bikin-bikin biasa Tapi dikhawatirkan Ketika jadi Atau ketika membuat Itu ada perasaan Mirip juga ya dengan aslinya Begitu ada perasaan itu Maka disitulah mulai terganggu Keyakinan kita kepada Allah Begitu orang lain Mengagumi dengan berlebihan Disitu mulai ada gangguan Dalam akidah Maka ulama pertama Berpendapat Ini haram mutlak Pada yang bernyawa Ingat Satu Tapi mereka kecualikan ini Dari kasus yang terjadi Di zaman Nabi SAW Kecuali Dua hal Kecuali Satu Hal yang melekat pada perangkat Mainan anak-anak Jadi kalau anak-mainan Anak-anak Tidak ada masalah Sebab nilainya bukan pengaguman Nilainya buat main-mainan Sayyidah Aisyah punya mainan Teman-temannya punya main-mainan Dan tidak pernah dinafikan oleh Nabi SAW Illa lu'batul banat Kecuali mainan anak-anak Jadi kalau ibu ingin memberikan anak-anak Misalnya Mainan-mainan hello kitty Itu tidak ada masalah Tidak ada masalah Bawa hello kitty Kita 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 ke rumah Ada hello kitty Hello kitty Anda yang mau mengaji tiba-tiba datang Haram ya Tidak Nas yang kedua mengatakan Illa lu'batul banat Kecuali mainan bagi anak-anak Boleh Tidak ada masalah Ini ada Doraemon Bawa Itu kan Ini mainan panda Bawa Itu tidak ada masalah Mainan anak-anak Baik ya Kecuali misalnya orang tua yang kekanak-kanakan Sudah 70 tahun masih pakai boneka Tak ningnung Tak ningnung Itu salah Misalnya Jelas ya Ini lu'batul banat Itu mainan anak-anak Mainan anak Sama perangkat mengajari anak Anak menggambar misalnya Itu tidak ada masalah Gambar bikin ini Bikin itu Ada kelas menggambar di sekolah Tidak ada masalah Karena memang untuk anak-anak Mendekatkan pada dunia dia Ada tasawur Deskripsi bagi dia Untuk memahami lewat permainan Karena anak-anak belum ngerti Dia belum balik Bagaimana maunya kutukan Allah Balik aja belum Belum balik Dia belum ngerti Solat aja belum wajib Puasa aja tidak Jadi kalau ada anak-anak belum balik Ibu jangan memaksanya Tapi mengajarkannya dalam kemuliaan Paham ya Ini mau puasa sebentar lagi Ada anak belum balik Latihan dia pelan-pelan Kalau zuhur buka Apresiasi Adik-adik pintar Ayah dulu gak seperti adik Adik-adik zuhur Ayah dulu jam 10 bukanya Misalnya gitu kan Angkat dia Ayo Lawan lagi ya kakak Tuhan Sampai dengan asar Besoknya asar Dia buka Adik pintar Masya Allah Tuh mamah dulu Duhur lewat dikit Dah buka Adik sampai asar Besoknya maghrib jam 6 Dia setengah 6 Dia minta buka Setengah 6 Gak apa-apa biar buka Gak apa-apa Apresiasi lagi Dorong lagi Dek besok setengah jam lagi ya Karena dia belum balik Belum waktunya sampai pada keadaan dia Metabolis pertubuhnya pasti menyesuaikan Jangan dipaksa Dek berjuang Dek berjuang Setengah jam lagi Setengah jam lagi Anda ketemu orang tua yang keterlaluan Orang udah lapar Dorong-dorong Ayo Dek Berjuang Berjuang Luar biasa Ini satu ini Yang kedua Pada gambaran-gambaran Yang sifatnya direndahkan Ya Mohanidah Direndahkan itu Tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengagumkan Di karpet Di bantalan Tempat tiduran Macam-macam Yang diinjak Yang macam-macam Itu gak ada masalah Jadi kalau gambar-gambar kemudian Taruh lah kemudian Misalnya ada helokitnya jadi karpet Ya Ada kucing gambar ini jadi karpet Jadi diinjak-injak dan sebagainya Itu sepakat ulama Itu raqman bit taub Raqman bit taub itu artinya Gambar-gambar yang ditenun Pada kain-kain untuk direndahkan Jadi kain lap Kain ini macam-macam Sehingga tidak ada kesan persaingan Dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Di sini Ulama-ulama dulu Sepakat dengan keadaan demikian Ini Tidak ada persoalan Dari sini Kemudian berkembanglah Masa berkembang Keadaan mulai berkembang Teman-teman sekalian Dulu Ini cuma mainan Sekarang ada perangkat-perangkat Yang digunakan untuk proses pendidikan Bisa Mohon maaf Patung hukumnya haram Kecuali boneka barangkali Untuk anak-anak Kekinian sekarang Tapi ustaz Saya kan sedang belajar Belajar saya ke dokteran Harus belajar tentang rangka Anatomi tubuh Dan sebagainya Kadang-kadang dibuat demikian Apa hukumnya Pada yang demikian Diambil Maslahatnya dikembalikan ke sini Apa fokusnya Sepanjang yang dimaksudkan Bukan bagian dari Untuk menyaingi ciptaan Allah Tapi digunakan pada hal-hal Esensi yang lain Yang sifatnya ada maslahat Atau merendahkan sesuatu Sehingga berbeda dengan ciptaan Allah Maka ini dibenarkan Maka yang fakultas kedokteran Tidak ada masalah Yang di biologi Tidak ada masalah Ketika ada misalnya rangka-rangka tertentu Dan seterusnya Dibuat untuk menunjukkan Bagian-bagian dalam tubuh Ataupun juga penggalian-penggalian pada hewan Itu tidak ada masalah Sekalipun sebagian ulama Masih agak hati-hati Kalau bisa bentuknya Jangan sesempurna mungkin Misal Bentuk wajah Hilangkan sebagiannya Tutup misalnya kan Baik Sehingga tidak menyerupai betul Ada sebagian yang masih berhati-hati Tapi dalam konteks kekinian kan gak bisa Kita akan pelajari Bentuk hidung Begitu ditunjuk hidungnya gak ada Ini kan repot Ada deh Sekarang kita akan mulai ya Belajar tentang mengenal Hewan-hewan buas Mari kita lihat Ibu ceritakan Singa Seperti apa gambarnya bu Haram Gak bisa Karena kita ingin menjelaskan Bagaimana kemudian bentuknya Repot gitu kan Kalau gak ada Unta Gimana itu unta bu Kalau mau tahu Kepadang pasir aja kesana Bisa Kasihkan gambarnya nih Begini 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 Itu gak ada masalah Guru gambar sketsa Sketsa gini Misalnya kan Ah inilah singa Paham ya Baik Yang kedua Turunan lagi misalnya Baik maaf Di kepolisian Atau di militer Dan sebagainya Dibutuhkan misalnya Ahli sketsa Untuk memastikan keadaan hukum Begitu ada terjadi pencurian Dulu belum musim CCTV Bahkan sekarang masih berkembang Keahlian ini Maka datang Bagaimana saudara Menurut anda Ciri-ciri seperti apa Begitu digambarkan Ciri-ciri Dilukiskan begini Apakah seperti ini Bukan Apakah seperti ini Bukan Apakah seperti ini Mirip dikit Apakah seperti ini Mirip dikit Mirip sekali Oh iya Yang seperti itu Mirip yang dimaksudkan Bukan mirip ciptaan Allah Tapi untuk mirip Menemukan pelaku Dari unsur kejahatan Yang ini boleh Ayo saudara Siap Saya lukiskan ya Apakah seperti ini Tidak Apakah seperti ini Tidak Udah mirip seperti ini Bukan Kenapa bukan sama sekali Haram pak Masya Allah Ini rekod yang seperti ini Jelas ya Ini gak ada kepastian hukum Bagaimana anda bisa Membantu proses kepastian hukum Polisi kesusahan Sidang gak terjadi-jadi Dan sebagainya Begitu di persidangan Ditampakkan Oh apakah yang saudara Maksud orang ini Betul pak dia Seperti gambar ini Bukan pak Kenapa menolak Yang itu haram pak Yang ini yang halal Ada pencuri yang halal Ada gambar yang haram Itu yang repot Nah Sampai sini Dipahami Baik Jadi bagian pertama Kalau yang dimaksudkan Lukisan-lukisan Melukis mahluk bernyawa Ini kita gak bicara Tentang pemandangan Tentang pohon Dan sebagainya Maka ulama yang pertama Mereka berhati-hati Mengatakan ini mutlak haram Karena dikhawatirkan Ada sesuatu gambaran terjadi Dalam jiwa yang bisa Merusak akidah Kecuali dengan Tiga turunan Tadi Ada maslahat hukum Yang kedua Jadi sebagai Mainan-mainan yang biasa Ataupun yang ketiga Sesuatu yang melekat Untuk sifat yang Hal-hal yang rendah Serbet Misalnya Kemudian juga Bantal yang ditiduri Kasur dan sebagainya Sepanjang itu Tidak menghadirkan Hal-hal Dengan sifat haram turunan Sifat haram turunan itu Misalnya Maaf Gambar-gambar yang tidak elok Kalau itu Halal dong Gambar misalnya Bantal Karena tidak dimirip-miripkan Tapi bantalnya Gambar Madonna misalnya Itu tidak tepat juga Tidak boleh Hal-hal yang sifatnya Melahirkan turunan hukum baru Itu yang dihilangkan Seingin mimpi Bisa main bola Seperti Lionel Messi Misalnya kan Bikin bantal Lionel Messi Saya akan-akan tidur Bersama Messi Itu tidak boleh Haram hukumnya Saya tidak mau pakai Messi Maaf Kalah 3-0 Saya Ronaldo saja Misalnya kan Yang golin saat di puncak Misalnya gitu kan Nah itu tidak boleh Karena ada suasana yang hadir kemudian Yang tidak dibenarkan Jelas? Terima kasih telah menonton!